Intro Pengerjaan di Gebut Pembangunan Jalur Lintas Selatan atau JLS yang menghubungkan antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur bakal sedot anggaran hingga ratusan miliar rupiah Sesuai rencana, pembangunan tersebut ditargetkan bisa selesai dalam kurun waktu 3 tahun Menurut manajer proyek JLS Lot 6 PTPP Persero Pembangunan JLS yang menghubungkan antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung ini sepanjang kurang lebih 18 km yaitu mulai dari kawasan Perigi, Kecamatan Watulimau, Kabupaten Trenggalek hingga perbatasan wilayah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Sementara itu, anggaran yang dilontorkan pemerintah pusat untuk kegiatan ini sebesar 471 miliar rupiah Lebih lanjut manajer proyek JLS Lot 6 PTPP Persero Andrea Smoko menyampaikan pihaknya berharap proses pembangunan JLS ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Trenggalek maupun pemerintah Kabupaten Tulungagung selaku pembangku wilayah sehingga pekerjaan bisa berjalan lancar dan lebih cepat JLS sekarang ini kita bangun kurang lebih 18 kg ini ada dari Kabupaten Trenggalek sampai dengan Kabupaten Tulungagung yang mana sekarang proses pekerjaan masih proses pekerjaan cut and peel, pekerjaan tanah sekarang ini memang progres masih dominan pekerjaan tanah mudah-mudahan pada musim kemarau ini kita bisa laksanakan dengan lebih baik kemudian untuk target pelaksanaan kita secara kontrak 3 tahun mungkin kita apabila memang dapat dukungan yang lebih baik dari para pemimpin daerah ini mungkin kita bisa lebih cepat lagi antriasmoko juga menambahkan pada tahap awal pengerjaan JLS ini ada beberapa tantangan salah satunya terkait kontur tanah yang sebagian besar berada di lereng pegunungan sehingga pihaknya harus ekstra berhati-hati agar dapat membentuk trase jalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan selamat menikmati